Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada konten kali ini saya akan menampilkan yaitu sebuah doa ketika mudik dan doa ketika arus balik. Insyaallah apabila doa ini dibaca ketika dalam perjalanan maka Allah akan menyelamatkan dalam perjalanan kita ini dan kita semua nanti akan selamat sampai tujuan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu tonton videonya sampai selesai. Jumpa lagi di channel youtube-nya Kang Dayat. Pada konten kali ini saya akan berbagi amalan atau doa-doa dimana pada konten ini saya akan berbagi doa ketika dalam perjalanan. Jadi doa ini apabila dibaca dalam perjalanan Insyaallah kita selamat dalam perjalanan dijaga dan dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah langsung saja yaitu doa dalam perjalanan. Yang pertama yaitu kita masih di dalam rumah ya. Terus kita keluar rumah. Di luar rumah kita membaca doa yaitu Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohim 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 Terus kemudian kita naik kendaraan. Nah kendaraan belum berangkat kita posisi dalam di atas kendaraannya baik di sepeda motor atau di dalam mobil jadi posisinya kendaraannya belum berangkat nah kita membaca yang pertama yaitu Subhanallah sebanyak tiga kali jadi Subhanallah 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 terus kemudian membaca Alhamdulillah tiga kali Alhamdulillah 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 terus membaca Allahu Akbar tiga kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar terus selesai semua terakhir membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salallahu alaihi wasalam terus kendaraan mulai berjalan nah ketika kendaraan mulai berjalan kita membaca yaitu membaca Bismillahirrohim Bismillahirrohim Subhanallah sahkhorolana hadha wa makunna lahu mu'rinin wa inna ila rabbina lamung walibun insya Allah apabila kita ketika mau atau mengadakan perjalanan dari rumah membaca doa sebelum kendaraan berangkat membaca doa dan terus ketika kendaraan berangkat membaca doa insya Allah kita nanti akan diselamatkan akan dipelihara dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan kiranya cukup sekian mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya amin ya robbal alamin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati